Bird Show, boleh kasih semangat tepuk tangannya dulu. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik yang di depan, yang di belakang belum ada suaranya. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Itu yang selalu kami harapkan, agar Anda selalu senang memunyai kami di sini. Di kesempatan sore hari ini, para puljung saya, Marni, ditemani beberapa orang rekan-rekan saya. Anco melengkapi liburan Anda, rekreasi Anda di Fauna Land, Taman Ibu Yang Jaya Anco dengan kliatkan secara dekat. Bagaimana di sini burung-burung orang atau burung pemangsa akan terbang bebas seperti alam aslinya. Mereka akan kami mix dengan burung-burung hornbills. Seperti apa burung hornbills, nanti kita akan kenalan satu persatu. Di sini Anda tidak hanya duduk menyaksikan pertunjukan, karena kami akan selalu mengajak Anda untuk bisa ikut bermain burung bersama kami. Bahkan putra-putri Anda juga boleh ikut bermain burung bersama kami. Oke, coba mana yang berani bermain burung, angkat tangannya. Yah, yang tidak berani nanti tidak punya kenang-kenangan ke Fauna Land. Oke, langsung saja kita coba terbangkan. Satu penerbangan pertama, ada burung hornbills terbesar yang ada di Indonesia. Rangkom badan. Kita lihat dari sebelah kiri, ada Victor. Ini dia. Dia adalah jenis burung hornbills terbesar dari 13 jenis burung hornbills yang ada di Indonesia. Nah, karena Victornya sudah di sana, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Victor. Mana yang tadi berani main burung angkat tangan? Boleh kasih tepuk tangan Victor. Hanya dua orang dulu, dua orang pertama. Dilepar, hap, dilepar. Dilepar, oke. Sudah di atas, oh. Bu, anaknya dulu ya. Baru sama bapaknya nanti. Ya, kalah dulu sama anaknya. Mana ini yang mau mengasih bapak? Mau ngasih bapak? Jangan yang takut ya, nanti gak kelepar makanannya. Oke. Ini bapaknya apa anaknya nih? Oh, pura-pura anaknya. Padahal bapaknya. Bapaknya, oh alesan. Haa, dilepar. Yang ke arah tangannya sayang, hap. Udah belum? Gak kelihatan? Oke, dilepar, dibantu. Haa, ambar. Jangan usah pakai teriak, Bu. Jangan usah pakai teriak. Burung juga tahu mana makanan yang harus diambil. Yang di bawah sekarang, dua orang mana? Oke, dilepar. Dilepar. Ke arah paruhnya ya. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Oke, terima kasih. Geser lagi ke sebelah kiri. Mana lagi? Anaknya aja. Anaknya mah diem. Maknya yang angkat-angkat tangan ini ya. Mana? Haa, haa, haa. Nah, sekarang yang di atas. Ke sebelah kiri. Anaknya masih kecil, Bu. Belum ngerti. Ini emaknya pasti yang mau. Nah, apa lagi bapaknya. Oke, anaknya dulu. Saya prioritaskan Putra Purtiri Anda terlebih dahulu ya. Supaya berani dan mengenal Satwa Indonesia. Selamat sore yang baru datang, saya sekali lagi ingatkan, tolong stallernya tidak bertumpuk di depan. Silahkan Anda bisa simpan di sisi kiri atau sisi kanan. Karena akan mengganggu sedikit jalur penerbangan burung yang kami lepaskan. Nanti takutnya sayapnya ini akan sakit kena staller ya. Mohon perhatian dan kerjasamanya serta pengertiannya. Mana yang di atas? Oh, gak berani itu? Malah lari-lari? Oda, kalau begitu boleh. Terima kasih. Mana tepuk tangannya buat Victor? Victor. Jadi, Victor ini adalah salah satu jenis burung honggils terbesar yang ada di Indonesia. Dan dia bukanlah jenis burung pemaksa atau burung lang karena Victor adalah jenis burung pemakan buah. Karena 80% makanan mereka adalah buah dan sisanya dia akan habiskan untuk menangkap serangga atau anak burung untuk memenuhi kebutuhan protein hewaninya. Di masyarakat daya Kalimantan Barat, mereka menyebutnya dengan sebutan burung enggang. Bahkan di Kalimantan Barat, ini ada salah satu motif batik mereka yang dinamakan motif burung enggang. Bahkan biasanya mereka ini sangat mengganggungkan burung rako atau burung enggang. Karena mereka menganggap kalau roh nenek moyang mereka ini akan datang dengan mewujudkan burung rangkung, burung enggang yang besar. Dan kita sering melihat mereka menggunakan ornamen pada acara adat dengan menggunakan bulu-bulu atau hiasan dari burung rangkung badang. Sebelum Victor-nya pulang, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Victor. Terima kasih. Sedikit wawasan, mudah-mudahan menambah pengetahuan Anda tentang burung honggils. Setelah tadi ada rangkung badang, Victor kali ini ada yang mau terbang, yang cetar membahana ya. Oke, ini ada burung dari jenis julang Sulawesi. Namanya Syahrini ya. Oke, ini dia. Karena tadi yang punya nama sudah datang ke sini dan dia mau namanya diberikan untuk burung yang satu ini ya. Oke, ini namanya Syahrini ya. Mulai hari ini ya. Ini ada jenis julang Sulawesi. Di masyarakat Minahasa dikenal dengan sebutan burung taong. Dan kita akan lihat bagaimana dia menangkap serangga untuk memenuhi kebutuhan protein hewaninya dengan menggunakan paruhnya. Kita lihat. Siap-siap. Inchase. Oke, masih ambil ancang-ancang. Siap-siap. Lebih tinggi lebih baik. Oke, siap-siap. Masih ambil ancang-ancang. Ayo. Oh, masih mau ngadem. Berhasil. Halus sedikit sabar ya kalau main sama perempuan ini. Oke, karena yang ini adalah betina. Karena dia memiliki mahkota paruh yang ada di atas paruhnya itu berwarna kuning. Sedangkan jantan atau yang laki-laki akan berwarna merah. Dan dia ini biasanya akan terbang secara berkelompok dalam jumlah yang cukup banyak. Dan kemakan sayapnya ini bisa mengeluarkan suara yang berisik keras seperti mesin uang. Terima kasih. Inchase-nya mau pulang dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, kali ini masih dari jenis burung hondwils. Akan terbang dua ekor. Satu pasang namanya raja dan juga ratu. Kita tengok lagi ke sebelah kiri. Siap-siap. Ini ada dua ekor burung jual. Sulawesi masih dari jenis burung hondwils. Ada raja dan juga ratu. Nah, kita bisa bedakan mereka dari warna gelembung udara yang tumbuh pada parunya yang di bawah atau di sekitar tenggorokannya. Biru untuk ratu yang betina, kuning untuk raja yang jantan. Sama dengan sedih burung hondwils yang lainnya. Nah, mereka ini kalau kita lebih dekat lihatnya, mereka punya bulu mata yang lentik, cetar, membahana badai ya. Tapi bukan bulu mata palsu sahri ini. Tapi ini bulu matanya asli sudah dari pabriknya. Namun, mereka ini lentiknya tidak ke atas, tapi lentiknya ke bawah. Ini yang berfungsi untuk melindungi mata mereka supaya tidak iritasi atau tidak terkena debu. Nah, mereka ini jenis burung-burung hondwils dikenal dengan burung yang setia terhadap pasangannya. Karena mereka memiliki sifat perkawinan monogami muri. Artinya, mereka tidak berganti-ganti pasangan. Cukup dan hanya setia dengan satu pasangannya saja. Jadi, kalau ada satu pasangannya yang mati, pasangannya ditinggalkan hidup menyendiri dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, seperti yang Anda lihat dari dekat, yang ada di sana itu adalah raja yang jantan. Sedangkan yang di sini ini adalah ratu. Dimana burung-burung hondwils bisa menandakan di satu kawasan tersebut, kalau ada burung-burung hondwils, menandakan tempat tersebut atau hutannya masih banyak pohon-pohon yang besar. Oke, untuk raja dan juga ratu. Oke, sebetulnya ini yang satu lagi masih muter-muter dulu ya. Sekali lagi, tadi ada burung rangkong, julang Sulawesi, dan yang terakhir ada burung julang Masraja dan juga ratu. Oke, boleh kasih tepuk tangan ya sekali lagi dong. Oke, kali ini yang masih jalan-jalan, yang masih berdiri, silahkan duduk. Karena di sini kami akan mulai coba terbangkan burung-burung pemangsa atau burung olang ya. Kami juga di sini gunakan blop atau sarung tangan khusus kulit ini untuk handling mereka. Ya, yang kami perkenalkan pertama ini ada burung yang kami beri nama Sadewa. Burung pemangsa terbesar yang ada di Indonesia. Burung ulang lalut burut putih. Siap-siap boleh kasih tepuk tangannya untuk Sadewa. Burung yang Anda kenal dengan sebutan burung Raja Wali. Ini adalah burung ulang lalut burut putih. Yang ada di tangan saya ini adalah Sadewa yang usianya masih di bawah lima tahun. Masih berondong cin ya, karena dia usianya di bawah lima tahun. Ini kita bisa lihat dari warna burunya yang masih dominan berwarna coklat dan hitam. Kalau sudah di atas lima tahun, baru akan terlihat warna burunya yaitu putih dan juga abu-abu. Nanti kita akan lihat yang sudah dewasa. Dan tidak hanya di Indonesia, bisa kita jumpai di Bombay, India, Filipina, Malaysia, bahkan sampai ke Australia. Untuk Sadewa, barang sekali lagi tepuk tangan ya. Kalau ada Sadewa pasti ada saudaranya. Siapa? Nakula siap-siap permisi yang masih berdiri. Awas kepalanya kesamar. Nah, ini dia. Dan akula atau jenis elang laut biasa hidup di pinggir pantai, sungai, atau danau. Jadi dia piawai berburu mangsa seekor ikan atau jenis ular-ular air. Hi, rias. Wow. Berhasil sore hari ini berburunya ya. Karena dua hal yang tidak pernah lepas dari burung-burung ke mangsa atau burung uang, yaitu cakar dan kaki mereka setaparuhnya yang sangat tajam. Mereka akan menggunakan cakar mereka untuk mencengkram mangsa yang sudah dia dapatkan. Semakin mangsanya sering bergerak, cengkramannya akan semakin kuat dan masuk ke dalam. Sehingga mangsanya akan mati seketika ya. Kalau buat nakula sama trenernya, malah tepuk tangannya dong. Tari ada nakula dan Sadewa yang masih di bawah lima tahun karena warna burunya yang masih coklat. Kali ini kita akan lihat perubahan jika mereka sudah di atas lima tahun. Ada kandanya yang paling ganteng di fungal lain namanya Arjuna. Kalau di sana kan bakari singa putih. Di sini kita punya Arjuna. Saya mohon bantuannya hitungan ketiga dari saya. Kita panggil Arjuna sama-sama suaranya yang keras. Are you ready? Ready suaranya yang keras ya? Satu, dua, tiga. Arjuna. Arjuna. Harus, gak lombe yang keluar ya. Sekali lagi ya, panggil Arjuna. Satu, dua, tiga. Arjuna. Arjuna. Ini dia burung-burung buruk putih yang sudah diwasan kami. Ini dia. Arjuna. Malah tepuk tangannya untuk Arjuna. Lihat mereka adalah burung kemasa terbesar yang ada di Indonesia. Bahkan burung-buruk putih ini adalah burung kebanggaan masyarakat Jepala. Sekali lagi, yang biasa Anda sebut dengan sebutan burung Raja Wali sama dengan burung melar-buruk putih. Dari kepala dada dan ekor akan berwarna putih, sayap berwarna abu-abu. Ini menandakan dia sudah dewasa di atas lima tahun. Burung pemalsah yang sudah dewasa seperti Arjuna. Dia memiliki bentangan sayap bisa mencapai 2,5 sampai 3 meter. Dengan bobot bisa mencapai 5 kilogram. Dan mereka memiliki indra penglihatan yang sangat tajam. 7 kali lipat dari penglihatan manusia normal. Ini dikarenakan retina mereka 7 kali dari ketebalan retina manusia. Akhir kelihatan yang luas. Sadewa dan yang terakhir yang paling rentang adalah Arjuna. Bagaimana terbuka lagi untuk Arjuna? Bagaimana 1.535 orang yang nonton masih semangat? Semangatnya sudah semakin menopo. Masih semangat? Masih. Coba yang dari Jakarta. Angkat tangannya Jakarta. 5.000 orang. Oke. Kenapa saya tanya Jakarta? Karena Anda sebagai orang Jakarta ini patut berbangga hati. Selain negara Indonesia kita yang dilambangkan dengan burung Garuda. Kota DKI Jakarta juga dilambangkan dengan salah satu jenis burung elang. Yang masih bisa kita lihat di Kepulauan Seribu. Seperti halnya Indonesia yang dilambangkan dengan burung Garuda. Atau jenis burung elang. Elang. Ada yang tahu burung Garuda jenis elang apa? Elang. Elang ling-lang ling-rong. Elang Jawa ya. Jadi burung Garuda itu sama dengan jenis burung elang Jawa. Seperti hal yang tadi Raja Wali sama dengan jenis burung elang laut murut putih. Itu hanya sebutan saja. Nah kota Jakarta juga dilambangkan dengan salah satu jenis burung elang. Coba saya akan kasih satu pertanyaan. Yang bisa jawab boleh angkat tangan. Saya sudah siapkan voucher untuk hadiah serta plus hadiah laksonya ya. Sia-sia bes, satu pertanyaan saya di setiap pertunjukan khususnya untuk orang Jakarta harus tahu. Apa maskot kota DKI Jakarta? Ibu, ibu. Oh, anda, anda ya? Salah ibu ya. Angkat tangannya berdiri. Ya bapak, halo bapak. Elang Jawa. Oh, no, that's right. Itu jawabannya. Tepuk tangannya mana orang Jakarta? Tanggal 5 Juni tahun 1991, meluruh pelang bondol melalui menjadi maskot kota DKI Jakarta oleh beliau Bapak Uyoko Admo dan Minto yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Bapak, sama anaknya ya ke sini. Saya mau kasih hadiah buat Bapak, tapi saya ajak juga anak Bapak silahkan turun. Vouchernya kita kasihkan nanti ya, Om ya. Ada teman saya di situ, Pak. Vouchernya melinat dua hari, dua malam di kandang pelang bondol. Di sini kita akan langsung kasih Bapak foto, bermain langsung dengan burung orang bondol. Ibu, disiapkan kamera handphonenya dari sekarang. Di record atau di video akan lebih baik, karena gerakannya akan sangat cepat. Adanya yang dipakai in topi. Oke. Digendong aja boleh. Atau Bapak ikut jokok. Tidak mau. Ya udah, kalau tidak mau, Bapak duduk lagi. Nanti saya panggil, karena anaknya tidak mau daripada anak orang nangis. Ya. Mau tidak? Tidak mau. Oke, Bapak. Tunggu dulu, Bapak. Siapkan mentalnya dulu ya. Saya mau ajak dulu yang lain main burung ya. Oke. Sekarang, sebelum saya kasih hadiah sama Bapak yang sedang menjawab pertanyaan, saya ajak yang di bawah satu orang untuk main burung. Mana? Angkat tangannya. Pada pengubah, ini belum pada ngopi. Iya, kamu boleh. Mau ke mana? Tuh, sama omnya tuh. Oke. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong. Hai, yang bapak tepuk tangannya mana? Nah, om diarahkan ke arah mamahnya, om. Biar nggak puter-puter. Jangan tengok kiri, tengok kanan ya. Nah, eh, mau kemah? Oke, mau jangan jalan-jalan. Stand by. Mamahnya wana. Nah, kita kasih panupan di atas topi yang adiknya pakai. Nanti burungnya ada dua ekor. Ada Thomas dan juga Oscar. Ini dia. Burung olang bodol sama Scott Kota Dek, Hai, Jakarta ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan. Kan saya ditanya olang bodol. Kenapa yang keluar lada? Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu buat yang satu ini. Ini adalah jenis lada Jawa namanya homo. Usianya baru enam bulan. Mau menuju tujuh bulan ya. Jadi momo ini lahir di Fauna Land. Mak-makannya ada di depan, di depan kandang Makari ya, di depan kandang White Lion. Jadi momo ini adalah salah satu satwa yang patut kita jaga dan lestarikan karena keberandanya memang sudah jarang. Dia adalah satwa asli Indonesia, Landak Jawa. Dia memiliki dua jenis bulu. Ada bulu getar dan bulu yang duri getar dan duri yang bisa dia lepaskan. Karena menurut penelitian, landak kalau sudah melepaskan duri bisa mematikan seekor babi hutan. Terima kasih momo. Lumpang lewat doang momo ya. Oke, sekarang beneran ini lah bodol yang keluar ya. Coba kita panggil ada Thomas. Dan juga Oscar. Mudah-mudahan gak salah lagi yang keluar ya. Oke, ini nih udah kelihatan. Ayo Oscar. Oscar. Nah, ini dia burung uang bodol. Maskat kata Jakarta. Bumpang anak kami simpan di atas topi yang adiknya pakai. Nanti Thomas Oscar yang akan menyambarnya. Ya, karena mereka biasanya akan masuk ke pengabungan para kelayan. Menyambar ikan yang di Jumur Palanggalan. Sat, para pertama sore hari ini. Jangan kasih kendor. Get ready. Thomas. Okay. And coming. Halo. Terima kasih. Satu orang lagi. Mana? Ada yang berani tidak? Ada yang berani? Kalau gak ada, kita melakang ke atas. Lagi ke belakang kanan. Anaknya dulu ibu. Oke, ibunya ini kayaknya masa kecil kurang bahagia ini ya. Kita. Saya minta putera-putera yang terlebih dahulu ya. Mbak Bapaknya sebar. Seanti ada season di mana anda bisa bermain burung. Oke om, mana yang di sebelah kanan? Mana? 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 Ini kalau mau notan harus maju ini. Nah anak kecil dulu kak, emang berapa tahun, emang berapa tahun Mana? Mana ini? Oke boleh, boleh masih tepuk tangan ya Kominya gak usah ganti om, yang itu aja, dikinjim boleh ya Oke, langsung saja om, dia gak akan ngerti, jadi kita langsung gerak cepat Oke, get ready untuk Oscar dan juga Tawas Nah ini dia, ayo om Masih mau main-main disini ternyata ya Oke bapak, oh itu ada satu disana Oke siap-siap Oke get ready, berapa? Oh belum, masih ambil ancang-ancang Itu satu ekor yang ada disana, nah Sudah pada posisi masing-masing Satu, lihatnya ke depan, dua Haaah Good job, good boy Nah Sekarang saya ajak yang sebelah kiri, masak galak sama bocak Ayo Mana? Tuh yang di atas, pakai baju putih Turun Om itu om Oke, turun boy Boy, turun Nah Oke, come on Nah, agak cepat Nah Oke, siap-siap lagi Dipakai topinya, yang ambil gambar bapak Fokus dan garah topi yang anak bapak pakai ya Gerakannya agak sangat cepat Oke, siap-siap Oke, siap-siap Mas ya, sudah pasang posisinya yang tepat Ini papas datang Wah Nah Aduh, 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 diserah bagi ya Oke, terima kasih Nah, bapak Yang tadi jawab pertanyaan saya, turun pak Ayah Kenapa gak jadi? Ayah turun pak Turun Saya gak buat terusin kalau bapak gak turun Nah Boleh kasih teputar? Karena topi khusus anak kecil Buat bapak yang spesial Gak pakai topi Langsung di atas kepala Gak pakai tower lagi Lihat ke depan Siap-siap Bapak, lihatnya ke arah istri bapak Agak diputer lagi ke kanan bodinya Nah Oke, siap-siap Mana yang mau nyerang dari depan Atau dari belakang Atau keroyokan dua-duanya ini ya Oke Dan dulu pak Kita kasih posisi yang enak dulu ya Supaya Thomas sama Oscar Bisa landing tepat di atas kepala bapak Atau kita berhati-hati sama yang lebih besar, boleh? Boleh 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 otak Berangkat Get ready Terima kasih Sekarang ibu Yang tadi akan tahan tangan Ayo Sini Silahkan Disiapkan dari sekolah Kamera yang kuliah Oke Silahkan Sama seperti bapak yang tadi Gak usah pakai topi Langsung di atas kerudungnya saja ya Oke Siap-siap Saya ingatkan sekali lagi Pokoknya ada kamera anda Searah Kepala atau topi Yang nanti akan Disi Sabar oleh burung kami ya Ya Terima kasih Satu lagi Pembaknya yang tadi angkat tangan Hai mbak Silahkan Oke silahkan Satu hari terakhir sore hari ini ya Agak maju aja ya Ambil gambar Boleh Nah agak geser mbaknya Jangan terlalu dekat sama pohon Nah Good Siap-siap Boleh dibuka jepitannya Nah Siap-siap Jangan bayang mbak ya Awas Jangan bayang kepalanya Kupinya hilang satu Saya gak tanggung jawab nanti Nah dia tutupin ya Aku Oke Get ready Jangan kasih kenar Brahmat Go Wuuu Terima kasih Bagaimana semua Kebukannya Pemunjuk burung-burung Pemangsa Burung-burung mereka mampu Terpaksih lama di udara Yang dinamakan manuver Mereka ini bisa melakukan Manuver cukup lama di udara Dikarenakan susunan tulang mereka Yang berisi rongga-rongga udara Disuplai melalui airsek mereka Bahkan mereka bisa kita jadikan Sebagai indikator suatu alam Artinya Apabila di satu kawasan Kita masih melihat mereka Maka kawasan tersebut Masih terjaga Kelestariannya Tapi sebaliknya Kalau di satu kawasan Sudah tidak terlihat mereka Maka kawasan tersebut Sudah tidak lagi lestari Tentunya Besar harapan kami disini Setelah anda menyaksikan Berkunjung Dan ikut berpartisipasi Bersama kami Agar timu di hati anda Untuk bisa ikut peduli Terhadap Kelangsungan hidup mereka Bukan berarti Harus punya dan Pihara mereka di rumah Jauh lebih baik Bagi mereka Untuk bisa tinggal Hidup di alam aslinya Tapi disini kami Sebagai lembaga konservasi Yang nantinya akan Mengembalikan mereka Ke alam aslinya Untuk mendanggung Lagi kepunahan Karena kalau bukan Kita siapa lagi Dan kalau tidak Dari sekarang Kepang lagi Sekalipun Tidak akan pernah Tercipta kembali Jangan biarkan Anak cucu kita nanti Hanya melihat Atau mendengar Ciptanya saja Karena kita lebih Mereka semua Setari Save our home And save our life Kami yang berdua Hari ini Mengucapkan banyak Terima kasih Atas penyanyi Angkat partisipasi anda Selamat jumpa Waktu And bye bye See you next time Terima kasih Boleh kasih tepuk tangannya Yang terakhir Dan kalau bisa Kembali Anak-anak Jangan sampai Ada yang tertinggal Sampang apapun itu Dipulang ke tempat Yang telah kami sediakan Selamat sore Selamat berkreasi